Pemirsa rumah dan kendaraan milik terduga pemilik investasi bodong berkedok arisan kurban dipasangi garis polisi. Sebelumnya rumah pemilik investasi bodong diserbu anggota dan korban penipuan yang menanggung kerugian hingga miliaran rupiah. Rumah milik Ani Hartini Ahmad terduga penipuan investasi bodong berkedok arisan paket kurban dipasang garis polisi. Tak hanya rumah, sejumlah aset pribadi milik terduga pelaku juga dipasang garis polisi. Hingga saat ini polisi masih membuka posko aduan bagi korban yang tertipu arisan kurban. Waktu setiap menit itu laporan pertama terus. Informasinya keperluan juga akan membuka posko aduan juga? Ya sudah dari kemarin, dari kemarin sudah dibuka posko aduan. Sebelumnya Jumat lalu warga yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan kurban menyerbu rumah terduga pelaku. Warga menuntut pertanggung jawaban pemilik investasi yang telah menipu puluhan korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian polisi. Kasus ini bermula saat pelaku menawarkan investasi dalam bentuk arisan hewan kurban. Anggota dan peserta bisa membayar iuran mulai dari 50 ribu rupiah selama satu tahun dan dijanjikan mendapat hewan kurban berupa sapi. Namun hingga batas waktu perjanjian hari kurban, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan. AI News melaporkan. Pemirsa dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Pelaku kini diperiksa polisi atas dugaan membuat kegaduhan. Aksi pegiat dunia maya Edo Putra asal Palembang ini membuat warganet geram. Di tengah suasana Idulat Ha, Edo justru membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Usai melancarkan aksinya, Edo pun kembali mendatangi korban dan meminta maaf. Kini akibat ulanya, Edo diperiksa intensif kepolisian Kota Palembang. Keluarga pelaku berharap Edo dapat dibebaskan. Hingga saat ini, Edo masih diperiksa saat reskrim Polresta Palembang. Edo pun terancam sangkan pasal membuat kegaduhan. Dari Palembang Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyus melaporkan. Bagaimana kelanjutan kasus prank bingkisan berisi sampah dan bagaimana tanggapan pakar terkait konten media sosial? Seperti ini yang kembali terulang, kita akan bergabung dengan Kapolresta Beskombespol, ada Pak Anom Setiadi, dan pemerhati komunikasi digital ada Pak Firman Kurniawan. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, apa kabar? Baik ya. Kita ke Pak Anom terlebih dahulu. Pak Anom, ini yang terupdate, ini status dari pelaku sendiri hingga kini apa? Ya, jadi sesuai dengan hasil penyelidikan kami, kemudian juga dari patroli saya baru bermula dan laporan dari masyarakat, ada 6 orang yang terlibat dalam pembuatan konten, produksi konten, kemudian kami dipiralkan. Nah, dari ke-6 ini kami sudah pilih, 2 sudah kami tetapkan tersangka, kemudian 2 masih berstatus saksi, dan 2 lagi yang masih dalam pengembangan untuk dilakukan pemeriksaan yang dilanjutkan. Baik ya. Apa keterangan atau fakta-fakta yang digali dari saksi dan juga pelaku, Pak? Tapi yang jelas pertama, kami sudah lakukan penyelidikan, kemudian dari penyelidikan tersebut kami sudah memperoleh keterangan bahwa dari tersangka EP, jadi ada satu tersangka yang namanya EP ini, ini adalah yang punya akun. Karena akunnya sudah kami cita, handphone, dan sebagainya. Kemudian motivasinya adalah untuk meningkatkan subscribe, karena yang bersangkutan, profesi juga sebagai YouTuber. Jadi mungkin ada penghasilan dia di sana. Baik ya, artinya hingga saat ini status dari ED ini masih dalam pemeriksaan? Ya, jadi ada 2 orang yang sudah ditapkan, ada inisial EP, dan juga ada inisial DK. Dan 2, itu yang berperan sebagai ibu-ibu, dimana itu juga adalah ibu pandung dari ibu angkat dari EP sendiri, masih ada satu saksi. Dan 2 lagi nanti akan kami lakukan kembali sangat lanjut. Baik, oke. Kita ingin meminta tanggapan dari Pak Firman. Ini Pak Firman, kejadian ini juga bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya ada Ferdian Paleke yang juga melakukan prank, begitu video yang memang membuat keonaran masyarakat. Nah, Anda melihatnya ini sikap dari YouTuber, ini yang terulang kembali seperti ini, bagaimana Pak Firman? Ya, saya melihatnya mungkin kalau dari sisi hukum, belum ada undang-undang atau aturan yang kuat yang menyebabkan orang bisa cerah begitu dengan perbuatan yang mirip sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mekanisme, apa namanya, pemasaran konten, jadi ketika user-generated content, semua orang bisa membuat kontennya masing-masing, itu terjadi kompetisi bagaimana supaya konten yang saya buat itu memperoleh perhatian publik. Nah, dalam hal adanya peristiwa yang sejenis, mungkin para pembuat konten ini tidak melihat adanya ancaman, begitu. Jadi, saya akan coba lagi. Kayaknya yang dulu oleh tersangka F, itu tidak menimbulkan hukuman yang nyata atau akibat yang nyata. Nah, sedangkan kalau kita lihat ideologi atau cara bekerjanya platform, mana yang lebih diutamakan konten penting ataukah konten disukai? Nah, dalam hal ini platform itu lebih mengutamakan konten yang disukai. Jadi, ketika publik akhirnya mencoba-coba, itu ya dalam rangka itu, jangan-jangan konten saya walaupun di era yang sebelumnya itu menimbulkan masalah, jangan-jangan yang ini masih laku, masih ada yang suka, jadi ada upaya coba-coba seperti itu. Nah, ini yang kemudian terjadi di Palembang dengan modus yang mirip, memberikan daging kurban dengan isi sampah. Jangan-jangan ada yang suka, kalaupun orang marah, tapi paling tidak ada traffic yang terjadi. Ada engagement dari para penonton yang menikmati bahwa kemudian ada efek dicacimaki, ada efek berhadapan dengan hukum hari ini, tapi paling tidak, apa namanya, traffic tadi sudah terjadi. Nah, itu yang sebetulnya harusnya disesalkan, tidak perlu terjadi lagi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Firman, ini sangat dilematis ya, ketika memang pemuda ini membuat konten, ini juga sudah dua kali terjadi, begitu, dan viral, juga mereka merasa diuntungkan, begitu. Apakah memang pembuat video ini harus membuat konten yang negatif, begitu agar viral, atau harusnya seperti apa sih pemuda-pemuda ini, membuat video, agar memang viral tanpa memberikan efek negatif kepada masyarakat? Ya, ini sebetulnya mereka tidak melihat negatif, positif, tetapi yang lebih dikejar adalah efek tadi, efek viral, efek traffic yang tinggi, efek engagement orang, mereka berhasil mendapat perhatian, bahwa secara etis dan secara hukum akhirnya bermasalah, ini menjadi pertimbangan yang kesekian bagi para pembuat konten. Jadi, tadi kembali pada persaingan di dalam memperoleh perhatian, yang penting adalah perhatian itu diperoleh dulu. Saya menjadi terkenal, nanti misalnya okelah, undang-undangnya tidak terlalu kuat, masa orang yang iseng bisa dihukum bertahun-tahun, misalnya, ya sudah saya coba, uji coba, ternyata saya harus mengalami masalah hukum, paling nanti dihukum tiga bulan, misalnya seperti itu, tapi habis itu saya terkenal. Saya bisa meminta maaf pada publik, saya akan membuat konten yang lebih baik, tapi value yang didapat berupa keterkenalan, dia sudah dapat. Nah, ini. Jadi, dalam upaya yang seperti ini, ketika hukum misalnya tidak terlalu kuat untuk membuat orang jerah, maka publik yang harus memberikan sanksi moral, sanksi etis. Yang seperti ini jangan diberi ruang, yang seperti ini jangan ditanggapi secara guyon, harus diseriusi perbuatan yang iseng ini tidak bisa ditolelir. Nah, itu mungkin akan semakin memperkuat, dan rasanya perlu pendidikan masyarakat kepada orang tua, kepada putra-putrinya, jangan menerima konten-konten yang semacam ini. Ini bukan guyon, bukan sesuatu yang menghibur seperti itu. Baik. Artinya memang penonton yang memang harus peka, tidak terpancing dengan video-video yang berunsur kesusilaan, begitu ya Pak ya? Betul, jadi ini ada urusannya dengan supply dan demand. Ketika supply itu diterima, dianggap oleh pembuat konten ada demand nih. Nah, kemudian dibuat kreasi-kreasi yang tidak etis semacam itu. Baik, oke. Jadi, ya. Baik. Pak Anom, ini sejauh ini, bagaimana sih psikologis dari memangkah, dua saksi yang masih diperiksa, dan nanti akan disangkakan pasal apa Pak? Ya, jadi kami melihat dari aspek hukum, Mbak. Tapi yang jelas, unsur memenuhi untuk perbuatan melalui hukum sudah ada, dan untuk tersangka sudah kami tetapkan dengan dua pasal. Yang pertama adalah membuat satu berita bohong, dan menyebabkan onar di tengah masyarakat. Itu ada pasal 14 KUHP. Kemudian yang satu lagi adalah Undang-Undang ITE, pasal 23 ayat 1 itu tentang membuat, memproduksi, dan menyebarkan konten yang mengandung unsur melanggar norma susila. Oleh caranya, tadi sepakat dengan beliau tadi, bahwa ada dua hal nanti akan dilakukan yang sejidik. Yang pertama adalah, kembali lagi, ini kontrol sosial ada di tengah masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna, masyarakat sebagai pemproduksi, sehingga norma-norma sosial harus dipatuhi bersama. Kemudian yang kedua, apabila nanti ada pengundangan kami, akan kami lihat nanti ada hukumnya, termasuk nanti akan membuat akun yang mereka akan, yang sudah kami cita ini, akan kami suspend, untuk bisa dimatikan, jadi tidak memproduksi lagi. Atau dia nanti akan membuat akun baru. Paling tidak untuk meminimalisir perbuatan yang akan datang. Baik, kita terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan kasus ini, terima kasih, Kompes Anom sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga ada Pak Firman, penggambat sosial yang sudah memberikan informasi, dan juga tanggapannya di I News Siang. Pemirsa sebelumnya kasus prank, bingkisan berisi sampah pernah menjerat, YouTuber Ferdian Paleka dan teman-temannya. Sempat masuk daftar pencarian orang, Ferdian Paleka ditangkap polisi di Pelabuhan Merak. Ferdian Paleka dan kedua rekannya membuat heboh masyarakat, karena video prank membagikan sembako berisi sampah, kewaria dan bocah di Bandung, Jawa Barat pada awal Mei 2020. Ulah Ferdian diunggah ke akun YouTube miliknya, dan menuai kecaman dari warganet. Tak terima dengan Ulah Ferdian, korban yang dikerjai melapor ke polisi. Polisi lantas mencari keberadaan Ferdian dan rekannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun Ferdian menghilang setelah kasusnya ramai. Sempat masuk daftar pencarian orang beberapa hari, Ferdian ditangkap di Pelabuhan Merak bersama seorang teman dan pamannya. Ferdian akhirnya ditahan di rutan Por Stabes, Bandung. Namun selang beberapa hari, muncul video perundungan Ferdian oleh sejumlah tahanan lain. Hal itu membuat polisi memindahkan sel pemuda berusia 21 tahun itu. Kasus prank sembako sampah ini usai setelah korban mencabut laporan polisi. Ferdian serta dua rekannya akhirnya dinyatakan bebas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law kembali digelar di depan gedung DPR RI. Ratusan buruh dari KSPI berunjuk rasa dengan mengenakan masker, namun abai dengan aturan jaga jarak. Senin siang ratusan buruh yang tergabung dari KSPI berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI. Mereka berorasi dengan membawa spanduk yang berisikan tututan, diantaranya menolak tegas seadanya Omnibus Law, menolak RUU Cipta Kerja, dan segera hentikan PHK. Mengingat masih dalam masa pandemi, penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker masih diterapkan oleh para demonstran. Namun aturan jaga jarak masih sulit untuk ditaati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!